selamat datang di channel youtube saya hari ini teman-teman kita akan belajar membuat soal pilihan ganda nah selain soal pilihan ganda kita nanti akan membuat juga kunci jawaban serta hasilnya gitu ya baiklah teman-teman kita langsung saja yang pertama kita lakukan kita coba buat soalnya dulu ya di sini misalnya saya buat soalnya berapakah ya jumlah berapakah hasil gitu ya hasil penjumlahan dari 10 ditambah 2 misalnya oke terus kemudian kita buat pilihannya ya A misalnya 12 B misalnya 13 C misalnya 14 kemudian D misalnya 15 gitu oke kalau kita sudah buat soalnya kita kecilkan ini kolom yang ini ya gunanya untuk apa gunanya ini nanti untuk kita letakkan tempat buat kita untuk memilih ya menceklis gitu kan misalnya kita milih jawaban A maka kita cek disini oke kemudian langkah kedua kita coba buat format ke jawabannya ya di sini ya kita buat kunci jawaban kita buat formatnya disini berarti kita mulai dengan nomor ya nomor ini merupakanlah nomor soal kemudian kunci ya kunci jawaban kemudian menjawab menjawab ini merupakan kolom nanti di saat soal dijawab ya dia masuknya disini menjawab dan hasil-hasil ini merupakan eh apa yang dijawab itu sesuai dengan kunci jawaban atau tidak gitu ya kalau dia sesuai dengan kunci jawaban maka hasil ini akan ada poin kalau misalnya tidak sesuai antara kunci dengan jawaban maka poinnya tidak ada nah nanti teman-teman silahkan sesuaikan kebutuhan kita rapih-rapihkan dulu ya teman-teman misalnya disini saya buat kali ini lima contoh soal saja ya jangan banyak-banyak Nah kunci jawabannya kita buat rapihkan dulu seperti ini gitu oke teman-teman nah kunci jawaban ini sebenarnya teman-teman bisa dibuat di sit berikutnya ya tidak satu setnya satu sini kalau misalnya diletakkan di sit selanjutnya juga tidak masalah lebih bagus ini saya hanya mensimulasikan saja agar mudah saja gitu saya letakkan di satu sit ya jadi satu lembar antara soal dengan jawabannya saya letakkan di satu lembar gitu hanya untuk mempermudah saja baiklah teman-teman sekarang kita kembali lagi ya kembali lagi ke sini ke soal ya soal sudah kita buat tinggal kita buat eh checklistnya ya cara buat checklistnya teman-teman langsung masuk di menu developer ya masuk di menu developer dan bagi teman-teman yang Excel nya belum keluar developer nah teman-teman bisa lihat tutorial cara memunculkan menu developer di Microsoft Excel di dalam deskripsi video ini Nah lihat aja di deskripsi video ini sudah ada cara untuk memunculkan menu developer di Microsoft Excel Nah kita kembali lagi ke sini teman-teman kita masuk developer ya kemudian masuk masuk di Insert di Insert klik aja panah kecil ini kemudian teman-teman pilih yang ini ya yang option button yang bulat kemudian ditengahnya kayak ada titik hitam ya kita klik kemudian kita letakkan di sini teman-teman kita letakkan kemudian kita sesuaikan ya Nah kita sesuaikan Oke kita delete nah tulisannya kita delete ya sudah kita lihat kemudian besarnya kita sesuaikan nah seperti ini tersebut cukup ya Nah kita agak tengahkan nah kalau sudah teman-teman klik kanan di sini ya klik kanan di sini kemudian teman-teman pilih format kontrol ya Nah di sini untuk menautkan antara kunci jawaban dengan soal ya pilih format kontrol terus kemudian teman-teman eh pilih di selling ya selling nah langsung letakkan kursor di selling ini nah kemudian teman-teman eh klik diesel di mana eh polo menjawab ya ya di soal nomor satu kemudian diesel menjawab karena yang mau kita ekspresi adalah soal nomor satu sehingga misalnya kita kliknya di sini klik nah seperti itu terus kemudian teman-teman di proteksinya ini dihilangkan statusnya kemudian kita oke ya setelah kita oke ini kita tarik ke bawah seperti ini ya setelah kita oke ini bisa kita copy atau kita kita copy juga bisa ini teman-teman seperti ini kemudian kita paste gitu ya ya sudah muncul angka-angka sesuai dengan apa yang kita jawab kalau kita jawab yang pertama di angka 1 angka 1 ini analoginya adalah ayah kemudian yang B itu berarti angka 2 berarti jawabnya B kalau angka 2 kalau 3 berarti C kalau 4 dia di sini kita tinggal buat kunci jawabannya kalau misalnya kunci jawabannya disini adalah A berarti di sini kita buat angka 1 gitu kemudian hasilnya di dalam hasil teman-teman kita bisa buat fungsi ya fungsi logika ya if berarti sama dengan tips seperti ini buka kurung logikanya sederhana saja yaitu manakala kunci jawaban itu sama dengan yang dijawab ya jadi jadi antara kunci jawaban dengan yang dijawab itu sama nah maka dia dapat poin nah misalnya disini saya buat punya adalah satu ya kan nanti teman-teman silahkan menyesuaikan tapi kalau tidak sama antara kunci jawaban dengan yang dijawab itu maka poinnya tidak ada kosong saya buat nanda petik seperti ini tutup kurung enter kemudian saya drag ke bawah seperti ini kita nah ini jawabannya salah sehingga kosong teman-teman coba saya jawab benar ya yang ha maka jawabannya satu kenapa ini masih angka satu satu hasil ini karena disini antara kunci jawaban dengan eh yang menjawab masih sama ya mesin sama-sama kosong tapi kalau kunci jawaban sudah kita buat hanya yang angka 2 itu jawabannya adalah C berarti yang ketiga ya kalau sih maka dia akan kosong kemudian yang ketiga misalnya saya jawab D berarti empat yang keempat jawabannya B berarti dua yang kelima misalnya banyak alat jadi satu gitu oke oke teman-teman soal nomor satu sudah selesai ya jawabannya adalah satu ya ah jawabannya kemudian selanjutnya kita buat in dulu teman-teman masuk ke developer dulu kemudian masuk di insert kemudian teman-teman bisa pilih ini ya grup jadi jawabannya kita grup kita grup seperti ini ya kita grup teman-teman tulisan grupnya yang kita hapus saja fungsinya untuk apa grup ini agar kita copy nanti dia eh fungsi atau rumusnya tidak ikut copy sehingga nya kita nanti akan buat soal nomor dua itu tidak ngetik ulang seperti nomor satu tinggal copy aja tinggal berubah soalnya ya kelah kita langsung masuk ke nomor dua ya kita copy aja ya Nah kita copy masuk nomor dua disini kita paste Oke kita paste tinggal kita rubah aja ya gua ini misalnya berapakah hasil penjumbahan ini 10 tambah misalnya misalnya 4 ya tanya seperti ini jadi jawabannya misalnya disini adalah 14 ya atau tiga ya tinggal disini kita rubah lagi fungsinya teman-teman kita klik kanan ya di checklistnya ini klik kanan pilih format kontrol kemudian di dalam ini kontrol ini ya di sellingnya ini kita rubah di sel menjawab tapi yang nomor dua karena kita sedang mengeksekusi soal nomor nomor dua kita klik aja disini nah seperti itu kemudian kita oke ya setelah itu coba kita jawab teman-teman kata kita DB masih kosong ya nilainya di kalau kita jawab C dia akan muncul nilai 1 itu karena jawabannya benar ya yang benar adalah C gitu dan seterusnya teman-teman ya kalau misalnya mau sampai 5 ya sampai 5 itu tinggal copy paste seperti tadi ya tinggal kita blog ya temen-temen kita blog seperti ini kemudian tinggal kita paste get outing terus kemudian disini tinggal kita rubah soal nomor tiga misalnya berapakah hasil penjumbahan dari eh 10 tambah 5 misalnya disini ya jadi jawabannya adalah tadi ya 15 sesuai dengan kunci nah gitu terus kemudian ini tinggal kita ini ya kita yang dicek ini kita tinggal klik kanan kemudian pilih format kontrol kita di sellingnya ini tinggal kita rubah kita hapus itu di sel menjawab yang soal nomor tiga klik seperti ini kemudian kita oke gitu teman-teman teman-teman ini karena jawabannya D sehinggaknya kita klik D maka dia akan muncul satu ya kalau kita jawab ah dia kosong karena jawabannya salah hasilnya kita jawab D dia untuk satu kan jawabannya benar itu baiklah teman-teman demikianlah ya cara membuat soal pilihan ganda di Microsoft Excel sangat gampang dan sangat mudah sekali dan kunci jawaban ini teman-teman nah sebenarnya bisa diletakkan di tempat lainnya tidak harus satu lembar dengan soalnya gitu bisa diletakkan di sit lain gitu ini saya meletakkan disini agar memudahkan saja gitu teman-teman baiklah teman-teman demikianlah tutorial untuk membuat soal pilihan ganda di Microsoft Excel saya rasa sangat mudah dan sangat gampang sekali Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komentar jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan share sebanyak-banyak video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Terima kasih sudah menonton!